Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 5? Pada dan haram semuanya dalam keadaan baik-baik saja Hari ini kita masih belajar di tematik 5 H Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama Di materi hari ini kita akan belajar tentang Penyebab terganggunya siklus air dan tari saman Di subtema yang pertama kita sudah membahas tentang Manfaat air bagi makhluk hidup Nah berikut ini adalah ulasannya Terima kasih telah menonton! Semua bentuk dan jenis air di muka bumi terhubung dalam satu sistem yang dikenal dengan siklus hidrologi Air hujan dan air permukaan akan meresap Mula-mula ke zona tak jenuh Dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah Aliran air tanah adalah salah satu fase dalam siklus hidrologi Yaitu suatu peristiwa yang selalu berulang Dari urutan tahap yang dilalui air Dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer Air hujan dan air permukaan akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah Setiap aksi yang dilakukan terhadap air tanah Seperti pemompaan dan pencemaran akan mempengaruhi air permukaan Hubungan air tanah dan air permukaan dipengaruhi oleh Topografi, jenis batuan, penggunaan lahan, tumbuhan penutup, dan perilaku manusia Topografi adalah permukaan bumi Berikut ini adalah penjelasan siklus air melalui gambar Terima kasih telah menonton! 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 penting untuk kehidupan ada dua unsur gerak yang menjadi dasar dalam tari saman yaitu tepuk tangan dan tepuk dada selain menampilkan gerak tepuk tangan ada juga gerakan-gerakan lainnya seperti gerak guncang kirap lingang dan surang saring semua nama gerakan tersebut itu diambil dari bahasa Gayo tari yang menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO pada tanggal 24 November 2011 ini biasanya dilakukan oleh perempuan selain perempuan laki-laki pun bisa melakukan tari saman begitulah sedikit cerita singkat tentang tari saman padahal untuk tugas hari ini adalah jangan lupa untuk jawabannya ditulis di kolom komentar ya tidak usah dibuku tulis selamat menikmati selamat menikmati di materi berikutnya kita akan membahas tentang usaha yang dikelola sendiri dan kompok serta hak dan kewajiban di masyarakat terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat kalian jangan lupa belajar ya karena sebentar lagi akan ada penilaian tengah semester genap terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh